Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Di channel Afandi M Kali ini saya akan mereview dan mendokumentasikan Tanaman Melon Golden Alisa F1 Usia 36 HST guys 36 HST Sampai dimanakah Tanaman Melon 36 HST ini Saya akan memperlihatkan guys Dan semoga video ini bermanfaat Oke guys Ini tanaman Melon 30 HST guys Daunnya sudah Rata-rata Sudah sampai ke atas ya Dan ke atas ini Kira-kira 20 daun ya guys 20 daun Jadi nanti kalau sudah lebih sekitar 2 jengkal itu mungkin sudah sekitar Lebih dari 25 daun guys Tanamannya guys Ini saya lihat Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Yang kemarin itu disini guys Sakit Sudah dicabut Dan Kali ini saya ingin memperlihatkan Kalau kita lihat ke bawah Kalau kita lihat ke bawah guys Kita zoom dulu Ini Saya bungkus guys Dengan Fruit cover ya Fruit cover itu Kebetulan ini mereknya Easy Grow Easy Grow harganya Di eceran itu 1300 sampai 1500 Per buah guys Per ini guys ya Mengapa dibungkus Itu jadi pertanyaan Mengapa semua saya bungkus guys Karena Saya tidak ingin Ada yang Terkena lalat buah guys Kalau terkena lalat buah Waduh Ketika dia sudah besar Kita tidak tahu Ternyata di dalamnya Busuk guys Busuk Dan Mencegah juga dari Hewan-hewan liar ya Disini ada hewan Agak-agak hewan liar ya Semacam Musang gitu Tapi jarang kelihatan Kadang sekali-kali aja dia Kelihatan Oke guys Itu Dan Banyak yang bertanya Mengapa Berapa Buah Per pohon Jadi Disini Golan Alisa Dengan menggunakan Sistem Irigasi Tetes Saya Membuahkan Satu Buah Per pohon Guys Satu Buah Per pohon Dan Dimana Di cabang Keberapakah Di cabang Ke sepuluh Atau Sebelas Ini guys Buahnya guys Sebesar ini guys Tangan saya ini guys Tuh Ini juga guys Ini juga Kenapa Kenapa ini ada dua guys Ada dua Saya coba Karena saya kasih dia Dua Ini guys Ada dua Ya Kelihatan guys Satu Dua Ada dua Drip Jadi Saya pikir Dengan dua Drip Mungkin dia Membesarkan dua Kita coba Kita coba Kalaupun yang satu Kecil Satu besar Kan Ya Lumayan Nah guys Itu Dripnya Dari sini Ini yang sakit Itu Buahnya Sudah Sebesar Ini Sebesar Tangan Saya Ya Tuh Ini juga Ini juga guys Besar guys Sebesar Mau dibuka dulu guys Lihat Kita lihat dulu ya Nanti kita pasang lagi Kita menempat Di dalam buah Sebelah Kesini Dalamnya guys Sabar dulu Tangan cuma satu Satu Setiap Ini kelihatannya Lupa Nah Dia dalam Ini Se-genggam ya Oke guys kelihatannya guys Oke Ya itu guys Pokoknya lihat Semuanya sudah dibungkus Dengan rapi Dibantukan Iwan Dan akan digantung guys karena khawatir kenapa harus digantung karena khawatir ini terlalu berat ya yang ini guys terlalu berat jadi kita gantung ya mungkin itu saja kira-kira ada pertanyaan apalagi oh iya ini guys kayak gini nih harus di pruning guys nah mengapa harus di pruning supaya nutrisi itu fokus ke buah ya jangan sampai dia ini kelupaan ini guys jangan sampai dia mengganggu apa namanya pembesaran buah jadi supaya dia fokus ke buah dan supaya dia besar guys ini juga guys jadi setiap hari itu kalau bisa kita atau dua kali sehari kita melakukan pruning seperti ini guys karena 500 pohon ini hampir selalu kita ini suka lewat gitu guys lupa 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 mempruning ini sehingga nutrisinya sempat mengalir ke ya ini memperbesar tangkai jadi kita harus sering-sering melakukan pruning ya guys dengan tangan bisa dengan gunting bisa kalau udah biasa dengan tangan bisa cepet juga guys nah bersih seperti ini ini juga tuh ya cepet aja kita melakukan pruningnya menggunakan tangan tapi keduanya hati-hati ya jangan sampai daunnya yang malah terpotong banyak yang harus di pruning jadi sambil jalan kita pruning apalagi yang mau di review guys nah ini udah berapa jengkal udah lebih kita potong ujungnya guys kita potong gitu pruning ujungnya ini juga udah lewat jadi kalau udah pengalaman gak perlu dihitung lagi udah pasti dia lebih dari 25 dahan eh 25 dahan 25 daun jadi ketika dia udah berapa 3 jengkal itu sudah waktunya untuk di pruning jangan hitung-hitung lagi guys capek juga kita hitung-hitung guys pruning ini guys ya ini juga kita pruning hitungnya kalau mau dihitung silahkan gak dihitung juga gak apa-apa karena saya udah hitung kira-kira kalau udah lewat ini di atas di atas 25 ya kita bersihin guys ya itu saja tadi buahnya sudah sebesar sekepal tangan ini lagi lebih besar tadi guys lebih besar ya semoga mulus semoga mulus oke itu saja dari saya nah ini juga ada buah oh ini belum dibungkus guys nanti kita bungkus oke guys demikian video singkat kali ini saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat wabillahi tabiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh